Intro Tugas unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krimpol Resta Cirebon Meringkus pria paruh baya usai dilaporkan pihak keluarga karena telah mencabuli anak dirinya Pelaku yang tinggal serumah dengan korban bahkan tega berulang kali menggagahi korban selama 3 tahun hingga korban hamil Dengan wajah pasrah dan memelas, darim pria paruh baya ini digelandang petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krimpol Resta Cirebon pada kami siang Pria berusia 50 tahun ini harus berurusan dengan hukum setelah tindak cabul terhadap anak tirinya terbongkar Selama 3 tahun, Dari menjadikan anak tirinya sebagai budak nafsu bejatnya saat rumah dalam kondisi sepi Puncaknya korban hamil 2 bulan setelah digagahi ayah tirinya sendiri Dalam menjalankan aksi bejatnya, Dari membujuk hingga merayu anak tirinya dengan cara melakukan kontak fisik Namun seiring berjalannya waktu, pelaku nekat merudah paksa korban yang ketakutan Selama 3 tahun, korban berulang kali digagahi dan baru melaporkan kejadian tersebut setelah korban hamil 2 bulan Korban ini tinggal dengan pelaku, kemudian dengan iming-imingnya dia bisa memperdaya anak tirinya untuk dilakukan perbuatan cabul Kemudian sampai dengan dia berusia 19 tahun Terus awal mula kejadian diketahui, yaitu ketika korban tidak mendapatkan head atau mungkin tidak datang bulan Kemudian ditanyakan oleh ibunya, kemudian dibelikan test pack Setelah dicek, ternyata memang positif Kemudian korban mengaku dia telah disetubuhi oleh bapak tirinya Untuk tersangka sekarang posisi sudah diamankan di satreskrim, sudah melakukan ulangi, sudah dilakukan upaya penahanan dan proses penyidikan lebih lanjut Sebagai barang bukti, petugas menyita pakaian yang dikenakan korban saat kejadian Saat ini pelaku sudah dilakukan penahanan dan dikenakan pasal 81-82 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara Dari Kota Cirebon, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!